Ketak informasi lain saudara, tiga rekan almarhum Fernando Wawor, kader partai Gerindra yang tertembak di tempat parkir sebuah hiburan malam di kawasan Sukasari Bogor, Jawa Barat, melaporkan oknum anggota BRIMOBRIP2R ke Mapolresta Bogor, kota. Wali kota Bogor, Bimaaria, mempertimbangkan untuk menutup tempat hiburan malam di Sukasari itu. Sejak kejadian tertembaknya Fernando Alan Joshua Wawor Sabtu dini hari lalu, lapangan parkir yang jadi tempat kejadian perkara hingga minggu siang masih dibatasi garis polisi. Di tempat parkir ruko inilah menurut sejumlah saksi, almarhum Fernando berselisih dengan oknum anggota BRIMOBRIP2R hanya karena masalah sepele parkir kendaraan. Sabtu malam hingga dini hari, tiga rekan almarhum Fernando Wawor yang semasa hidup adalah kader partai Gerindra melaporkan pelaku penembakan BRIMOBRIP2R ke Mapolresta Bogor, kota. Laporan ini didampingi advokat partai. Yang adalah mereka ketika mereka bertemu mobil dan motor tidak dimengalah lalu mereka bicara tiba-tiba pelaku menodongkan senjata dan ditepis lalu terjadilah pergumulan. Jadi kemudian pergumulan terjadilah penembakan. Wali kota Bogor Bima Arya minggu dini hari berupaya memeriksa dokumen perizinan tempat hiburan malam di kawasan Sukasari itu. Namun, sejak peristiwa penembakan, pengelola hiburan malam itu tak datang. Dikasih polis lain, selain untuk keperluan investigasi pengusutan, tapi ini juga dalam jangka panjang saya kira sebaiknya tempat ini juga tidak beroperasi. Kita akan mengkaji kalau memang, apa itu Pak Kaset, TDIUP-nya ya, kita cek TDIUP-nya ya, apakah TDIUP-nya masih berlaku atau tidak. Lantaran kerap mengganggu ketertiban umum, Pemkot mempertimbangkan untuk menutup tempat hiburan malam itu. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa.